BELAP-BELAKAN CHIANA TENTANG KESEHARIANNYA MENJADI TKW DI TAIWAN Namun sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel kami TKI STORY Agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan info terbaru dari kami, terima kasih Tenaga kerja wanita, TKW, Taiwan ini membeberkan aktivitas rutin memandikan-manjikan dengan sungguh-sungguh setiap hari TKW yang berasal dari kota Kalibaru Kabupaten Banyuwangi ini mengatakan bahwa pekerjaannya itu merupakan resiko yang harus dijalaninya sebagai seorang TKW yang bekerja mengurus manjikan Meskipun berat TKW bernama Ciana ini tetap bersungguh-sungguh mengerjakan tugasnya memandikan-manjikan setiap hari Dilansir dari channel Youtube miliknya, Ciana Ngomels, Kamis 14 Juli 2022, Ciana memperlihatkan dirinya sedang memandikan manjikannya di dalam kamar mandi Ciana yang mengenakan kaos warna hitam membasahi setujuh tubuh manjikannya dengan air menggunakan cembokan warna kuning mulai dari pangkal kepala hingga kaki Sementara sang majikan yang biasa dipanggil akong tersebut tampak diam membiarkan dirinya mendapatkan pelayanan sungguh-sungguh dari pembantunya Keramasi ya, aku lihat rambut akong sudah kotor kata Ciana Awalnya sang majikan menolak untuk dikeramasi oleh Ciana Namun akhirnya pasrah setelah mendapat desakan Ciana mengatakan bahwa menjadi TKW harus kuat mental dan harus bisa mengalah atas semua permintaan majikan Namun ia juga rupanya sudah tidak kuat lagi bertahan dengan pekerjaannya yang tergolong menantang tersebut Dimana ia harus memandikan majikannya setiap hari Udah tua, yang muda harus ngalah Yang muda yang sehat harus ngerti harus ngalah Jadi TKW harus kuat mental, kata Ciana dengan nada berat Sambil memandikan majikannya yang telah usul itu Ciana mengatakan bahwa ia pada dasarnya ingin segera pulang kampung Bahkan rencananya, ia akan pulang ke Indonesia kurang dari 6 bulan ke depan Kurang 6 bulan lagi teman-teman 6 bulan lagi aku pulang ke Indo, bye-bye, ujarnya Ia juga membeberkan kehidupan TKW di Taiwan yang tidak pernah bisa bebas menjalankan ibadah Bahkan kata Ciana ada yang tidak diizinkan menjalankan sholat sama sekali Sumpah ya Allah, resiko kerja jadi TKW, nomor 1 masalah ibadah, gak bisa bebas Bahkan ada yang gak bisa sholat sama sekali karena majikan enggak nijinin, katanya Namun beruntungnya, wanita yang biasanya berhijab ini masih bisa menjalankan sholat Meskipun dengan penuh perjuangan berupa adu mulut dengan majikannya Aku masih bisa sholat di sini Alhamdulillah walaupun masih banyak drama untuk aku perjuangkan di rumah ini Ujarnya Ciana bahkan secara tegas mengatakan, apabila sholat dilarang maka ia tidak akan pikir panjang Ia akan meninggalkan majikannya itu dan pulang ke Indonesia Bagi aku Kalau sudah tidak ada tempat buat sholat di rumah majikan aku berani ninggalin Udah gak ada ampun buat aku ya Aku berani pulang, berani aku tinggalin, gak mikir panjang lagi aku, kata Ciana tanpa beban di hadapan majikannya Selanjutnya ia membantah tudingan netizen yang menganggap dirinya memegang organ vital majikan meskipun ia memandikannya Menurut pengakuan Ciana, ia hanya membersihkan bagian belakang, sementara bagian depan dilakukan oleh majikannya sendiri Setelah memberikan tanggapan Ciana tidak akan memperdulikan lagi bagaimanapun penilaian orang lain terhadap dirinya Jadi aku itu kalau mandiin kakek gak pernah yang namanya pegang itunya kakek ya Ada yang nanya katanya gak percaya gitu, bohong kalau jaga kakek gak pernah nyentuh itunya Nyebukin atau mandiin negersihin gak pernah, kakek sendiri yang membersihin pakai tangannya Aku bagian belakang Yang gak percaya yaudah, tegas Ciana Setelah beres memandikan sang majikan, Ciana mempersiapkan baju dan celananya Setelah itu Ciana membersihkan seluruh ruang kamar mandi tersebut Kemudian dia mencuci handuk dan pakaian bekas dipakai, sang kakek Itulah sekilas kisah Ciana yang menjadi TKW di Taiwan Rutinitas tersebut selalu dia lakukan setiap hari Semoga kisah Ciana ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman semua yang berniat untuk menjadi TKI Terima kasih sudah mampir di channel kami Sampai jumpa di konten-konten berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!